Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974, apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan bahagiaan. Hari ini aku mau membuat empon-empon guys. Apakah itu empon-empon guys? Oke ikutin saja ya. Nah, jadi empon-empon itu guys, sejenis minuman ya. Jadi minum-minuman yang ada jahe-jahenya tuh, jadi anget-anget gitu. Jadi pas banget dalam kondisi COVID-19 sekarang ini ya. Jadi kita perlu meningkatkan imun kita. Nah, makanya hari ini aku mau membuat minuman empon-empon. Kata kalau pesa banjarnya bahasa Indonesia apa? Empon-empon juga enggak? Nah, jadi bahan-bahannya, ini apa? Kunyit. Nih. Kunyit. Kemudian ini, Nih, emputnya. Bulawak. Hah? Bulawak. Bulawak. Temulawak guys. Oh, hikam nih. Ini temulawak. Terus, disini ada. Nih, ini apa nih? Jahe. Jahe guys. Nah, dan ini ada gula merah. Tuh, gula merahnya. Kayak gini. Dan ini ada serai guys. Tuh, ada serainya. Nah, kayak itu bahan-bahannya ya guys. Oke, cara membuatnya. Nih, kita bersihkan dulu. Ini apa yang dibersihkan? Jahe. Jahe yang kita bersihkan dulu guys. Tuh. Kulitnya ya. Tuh, gitu. Nah. Hah? Tuh, kita bersihkan dulu guys. Panah-panahnya ini. Dikerik lah kayak gitu. Jadi kayak gini hasilnya tuh. Nah, kemudian diiris-iris guys. Jadi ini kayak obat-obat tradisional gitu ya guys. Dan bahan-bahannya juga mudah dicari ya. Diperoleh. Nah. Pake ini berapa bro? Terus, ini pakai apa lagi nih? Stairis, apalagi nih? Kunyit. Kunyit. Nah, pas indonesiannya apa? Kita punyit. Oh, janar. Janar. Masa banjirnya janar guys. Inilah. Itu guys. Kita krik-krik dulu ya kulitnya. Kita bersihkan. Yang kuning tuh apa? Kuning tuh yang kunyit. Janar tuh apa? Ya kunyit. Lain. Tuh guys, kita iris-iris juga. Tuh, ini baunya. Jadi kayak jamu ya guys ini guys. Jadi kita nih buat jamu. Kayak jamu, emang jamu. Maksudnya tuh kayak jamu yang orang jual jamu gitu loh. Kita buat jamu. Buat jamu untuk diminum guys hari ini. Yang banyak-banyak. Ini apa nih? Tunggu. Nah, temulawaknya guys. Jadi ini kayak agak pedas, agak anget-anget gitu deh. Nanti. Pas banget ya diminum gitu. Bagi kalian yang... Kalau yang apa? Iklimnya dingin tuh pas ini. Membuat daya tahan tubuh. Membuat daya tahan tubuh. Membuat daya tahan tubuh alias imunnya meningkat. Nah guys. Kita kupas juga. Kita iris-iris. Semuanya kok diiris sih? Sudah, apalagi? Supaya manis ya guys. Gula merah. Gula merah. Gula merah. Apa? Apa ya? Apa itu? Apa ini? Oh, ketinggalan guys. Ini ada satu lagi bahannya apa nih? Apa ini? Harum manis. Oh. Ini guys namanya harum manis katanya. Kayu manis. Kayu manis kok harum manis? Oh. Kayu manis. Kayunya emang manis? Coba aja. Oh, rasanya manis ya. Tambah ini, tambah ini lagi. Biar harum, biar manis. Kalau ini kan tanis aja. Kalau ini ada harum-harumnya. Dan ini... Serai. Nah, daun serainya kita bersihkan juga. Kita potong daunnya guys. Aduh, ya tahan bro. Geprok aja lo. Oh, diris juga. Buntutnya akarnya. Mulai nakarnya sih. Kayak bonggulnya lah. Tapi ada yang udah lebih buang-buang. Makanya, nampilkan buang. Itu bucuknya itu yang enak. Kalau waktu itu buang. Siapain? Di apain itu guys? Digepek kali ya. Ini apa ini? Ke bawah lagi, Sam. Sudah. Digepek miring kok kok itu? Jangan deh, teman tangan ditekan gitu loh. Ditekan tangan. Eh, oke itu nah. Nah, itu caranya. Lagi. Nah, jadi tekniknya guys harus digepek gitu ya. Nah, dipepehkan. Udah. Jangan kuat kuat. Yang penting pepeh. Pegang. Tuh, dipepehkan ya gitu guys. Nah. Sudah. kamu itu kalau kita geprek gini digeprek apa sih dipepekan gini supaya keluar bau harum-harumnya aromanya dari ininya kita isi air airnya kita panaskan airnya mungkin berapa gelas ya nah gitu guys mungkin airnya 2 gelas atau berapa gelas bisa berapa kali berapa kali minum kita potong-potong lagi kita masukkan semua ya ampun tuh guys kita masukkan semua bahan-bahannya ya kita rebus kita kasih asam guys kita ada kecuk-kecuknya kasih asam juga guys campur jadi satu kita aduk dulu guys coba minum belum masuk jadi ini seperti kayak air air mendidih kayak dimasukkan ini bahan-bahannya kayak gitu aja nah bulannya lama tuh udah mendidih oh kita kecilkan dulu apinya mendidih sudah mendidih hmm harum-harumnya guys harum aroma jamu oh nah gini guys jadi sangat mudah sekali ya guys cara membuatnya ya yang penting ada bahan-bahannya cukup mudah dimancampur jadi satu direbus gitu aja kasih gula putih sedikit lagi kayak apa manisnya nih bukan jamu nanti jadi manis harusnya kan jamu itu pahit kalau ini jamunya jadi manis tuh kita aduk lagi guys aduk terus baunya gimana baunya bau jamu oke guys sudah nih kita matikan aja apinya tuh udah masak guys jadi sebentar banget dan mudah caranya ya guys yang penting ada bahan-bahannya tinggal masukkan jadi satu direbus sampai mendidih dan akhirnya kita minum saya saran-saran saya saran saya minumnya yang anget-anget ya guys jadi enak jangan nunggu dingin tuh kurang weh kurang panjang banyak yang gak enak tuh panci ini kita saring dulu guys kita saring dulu ya guys nah jadi kita pisahkan ya airnya dengan bumbu-bumbunya tadi makanya kehibahkan sini lagi seadanya ya guys penyaringannya ya guys soalnya tuh kan bisa aja kok nah kita saring ini kita buang atau bisa berapa kali direbus ini bisa juga guys ditambahin mungkin sekalanya dipakai tuh guys kayak gini hasilnya ya tuh kita buang ini apa nih oh bekasannya warnanya kayak gini ya bau terbersihkan dulu aduh bau jamu guys masaiho jadi tempat jual jarum oh ee wow apa tuh sampahnya banyaknya sampahnya sampah itu sampah sama itu sampah gula gula merah apa sih diulangi makanya yang bawa yang bersih wow sama aja ya saya dulu kenapa menikmati nih guys jadi segini aja guys ya kita cobain aja ini jadi gak penuh ya separo gelas ini tapi ini masih panas banget saya tunggu hangat aja dulu ya sakipasin dulu ini soalnya ini panas banget masih jadi anget-anget guys jangan panas lagi ini diminum jangan anget kita minum ya nanti ya oke nah guys jadi udah mulai anget ya aku coba ya rasanya gimana tapi ini saran saya kalau bagus itu pagi-pagi ya guys kayak kira jam berapa gitu minum ini enak jadi ada badan kita bisa hangat aku cobain ya guys ini buatan sendiri pon-pon pon-pon ya bagus sih pada saat kondisi seperti ini ya covid-19 kita sering-sering minum ini ya kita cobain ya guys rasanya gimana jadi rasanya tuh kayak ada jahe-jahenya jahe-jahenya tuh pedas manisnya itu karena tadi ada gulanya ya gula merah sama itu daun dan ada jahe-jahenya nih enak banget kalau kecut-kecutnya itu apa tadi asam ya nah panas guys mantas banget mantap enak banget diminum yang untuk anget-anget ya jadi enak ini aku cobain jadi enak jadi murah meriah guys bumbunya juga mudah didapatkan ya semua itu paling rempah-rempah lah guys kalau ini ya kita kan kaya Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah nah ini saya coba buat jamu sendiri enak banget di dada tuh anget ya guys nah dada kita anget dan perutnya anget enak banget jadi itu aja guys membuat mpon-mpon sendiri ya dirumah jamu lah anggap lagi itu jamu padahal kalau dalam dulu sih enak ini sekarang karena ini kondisi seperti ini jadi ini banyak guys dicari orang sekarang jadi kalau kita susah mencarinya kita buat sendiri berarti enak guys kondisi seperti ini ya yang covid masih masih berada di Indonesia mudah-mudahan covid segera berakhir ya guys dan kita bisa hidup normal lagi jadi itu aja guys cara membuat mpon-mpon sendiri ya dan sangat mudah sekali dan murah harganya guys jadi bisa kalian buat sendiri rumah ya kalau kalian nggak bisa lihat video saya ini ya sampai habis tonton video sampai habis jadi enak apa modal modalnya cuma Rp10.000 guys tuh nggak nyampe Rp10.000 tapi bisa dipakai berapa hari bisa berkali-kali guys oke guys terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa mampir di channel Yoga1997 subscribe dan tekan loncengnya di channelku ini Sugi Anto 1974 di subscribe dan di tekan loncengnya juga di like di komen juga bisa dan aku juga punya channel lagi Sugi Anto Music ya di subscribe dan di tekan loncengnya juga oke daa